Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan Erupsi Gunung Sinabung, kita sudah bergabung melalui sambungan telepon, ada Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, BNPB, Pak Sutopo. Selamat sore, Pak Sutopo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Pak Sutopo, terkait dengan Erupsi Gunung... Ya. Selamat sore, Pak Sutopo. Ya, selamat sore. Ya, terkait dengan Erupsi Gunung Sinabung, bagaimana perkembangannya hingga sore hari ini, Pak Sutopo? Ya, tadi pada pukul 15.36, waktu Indonesia Bagian Barat, Gunung Sinabung kembali meletus dengan ambil tutu 120 mm dan durasi 500 detik. Artinya meletusnya selama 500 detik, di mana letusannya ini mengeluarkan apu vulkanik, kelabu sampai hitam dengan tekanan yang sedang sampai tinggi, disertai dengan luncuran awan panas keukuran, di mana jarak luncurnya 3.500 meter ke arah Tenggara Timur dan 4.600 meter ke arah Selatan Tenggara. Sementara itu angin bertiap ke arah Timur hingga Tenggara, sehingga menyebabkan beberapa desa mengalami hujan nabu, seperti di desa Sukarnalu, Kota Tonggal, Kota Tengah, Gamber, Beras Tepu, Seraya, Pintu Pesi, dan beberapa desa di bagian timurnya. Ya. Tidak ada korban jiwa terkait dengan erupsi gunung Sinabung tadi, karena kawasan rawan bejana yang berbahaya yang landaan awan panas tadi memang sudah steril, sudah kosong dari masyarakat. Baik. Baik, ini terkait dengan kondisi Sinabung yang seperti ini, apakah ini merupakan aktivitas tertinggi? Pasti beberapa waktu lalu, mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan range-nya? Kalau berdasarkan jarak luncuran awan panas dan tinggi kolomnya, ini adalah letusan yang terbesar sejak Agustus yang lalu. Jadi kalau melihat seperti itu, memang hampir setiap hari terjadi letusan, tapi letusan-letusannya biasanya ini kecil. Tapi pada hari ini, siang tadi letusannya cukup besar. Iya, Pak Suto, dari rilis yang Anda kirimkan ke sejumlah WhatsApp teman-teman media, bahwa status awas Gunung Sinabung ini dalam level 4 dari 2 Juni 2015 hingga kini. Iya, betul. Jadi status awas Gunung Sinabung itu memang sudah berlaku sejak 2 Juni 2015 sampai dengan sekarang. Karena aktivitas vulkaniknya masih sangat tinggi, dan potensi untuk terjadinya erupsi-erupsi atau letusan, disertai dengan luncuran awan panas memang masih tinggi. Dan kita juga belum bisa memprediksi sampai kapan letusan ini akan berakhir. BPNBG terus melakukan pemantauan dan menunjukkan bahwa suplai mama dari dapur mama ke permukaan masih cukup tinggi, sehingga status masih awas. Ya, Pak Sutopo, ini ada 1.098 kepala keluarga akan direlokasi di kawasan Siosar yang ditargetkan 2018 selesai. Apakah ini sudah berapa persen, Pak, relokasi yang dilakukan? Ya, jadi ada total 3.331 KK yang harus direlokasi, di mana dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama 370 KK, masyarakat sudah berhasil dievakuasi, sudah selesai 100%, di mana masyarakat mendapat rumah dan lahan pertanian di kawasan Siosar. Kemudian 1.863 KK, ini tahap kedua, relokasi mandiri, di mana BPNBG memberikan bantuan untuk membeli rumah dan bantuan untuk membeli tanah kepada warga sehingga mereka mencari sendiri. Ini relokasi mandiri yang diharapkan Maret 2018 selesai. Kemudian yang ketiga, sebanyak 1.098 KK, ini akan direlokasi ke kawasan Siosar, di mana Presiden Jokowi telah merintakan selesai pada akhir 2018 mendatang. Saat ini dalam proses land clearing di kawasan Siosar. Ya, apakah memang ada warga-warga yang menolak untuk relokasi ini, Pak? Secara umum, sebagian semuanya menyetujui sentuh relokasi, karena memang daerahnya, bahkan desanya sudah hilang, seperti desa Begera, Simacem, dan Jukamriah. Kondisi desanya sudah tertutup oleh material-material dari luncuran awan panas hidup Sinabung, sehingga mereka setuju direlokasi apalagi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di kawasan Siosar. Baik. sehingga semuanya menyetujui. Baik, terima kasih banyak informasinya, Pak Sutopo Perwonugros, Laku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.